Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 64 Pada hikmah nomor ke-64 ini Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari menuliskan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan warid ke dalam hati kita Untuk apa? Untuk mengeluarkan kita dari penjara wujud kita Menuju terhadap cahaya Menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala Kaum muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Kajian kitab hikam ini Saya bacakan terjemahnya dulu Allah memberimu warid untuk melepaskanmu dari penjara eksistensi Anda Menuju cakrawala musyahadah Anda Kaum muslimin rahimakumullah Kita hidup di dunia ini Tentu ada kita Ada selain kita Kalau dalam bahasa hikm Ada kita Meskipun adanya kita Ini ada yang nisbi Ada yang diadakan Allah subhanahu wa ta'ala Ada wujud kita yang panah Lalu ada wujud Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang kekali Nah Kita Tentu selalu melihat diri kita Apa kebutuhan kita Siapa kita Pokoknya kita Terus Nah wujud Allah lupa kita perhatikan Wujud Allah lupa kita prioritaskan Nah Supaya kita itu bisa Keluar dari penjara wujud kita ini Maka Allah menurunkan kita warid Menurunkan kepada kita cahaya iman Cahaya islam Cahaya islan Supaya apa Supaya kita bisa fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak fokus kepada diri kita sendiri Sehingga apa Sehingga ketika kita melihat diri kita Kita langsung sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita melihat makhluk-makhluk Allah Kita langsung sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain beginilah Ini perumpamaan yang salah Kita mau melihat diri kita Atau mau melihat pencipta kita Kita saja Cara pandangnya Nah Kalau kita melihat diri kita Melihat duniawi Itu seringkali kita tersesat Karena apa Pada akhirnya kita terhalang oleh duniawi tersebut Nah Supaya kita keluar dari penjara wujud kita Penjara eksistensi kita Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan warid Menurunkan cahaya hidayah Menurunkan cahaya taufik Supaya kita bisa menyaksikan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas Maka Ibnu Atwa'illah dalam kitab hikamnya Menjelaskan Awroda'alaikal warida liyuhurijaka min sidni wujudika ila fadho'i syuhudi Nah kesimpulannya setelah kita Membaca beberapa hikmah dari hikmah Yang ke enam puluh dua Hikmah ke enam puluh tiga Hikmah ke enam puluh empat Akhirnya kita bisa menggambarkan sebuah proses Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kita Memberi kita wari cahaya iman dan islamisannya Supaya apa Supaya kita bisa menuju kepada Allah Supaya kita bisa masuk ke dalam rita Allah Nah ketika kita berproses menuju ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Itu banyak sekali hambatan dan rintangan Nah untuk menghadapi hambatan dan rintangan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan warid pertama Warid kedua Warid ketiga Sehingga apa Sehingga hidup kita ini selalu dibimbing oleh warid dari Allah subhanahu wa ta'ala Selalu dibimbing oleh syariat agamai Mudah-mudian bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati